Intro Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dan renungan kita pada hari ini Renungan kita masih diambil dari buku Tuhanku yang Ajaib Sebuah buku yang menolong kita untuk melihat lebih dalam mengenai setiap peristiwa di alam dan melihat bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa Buku ini ditulis oleh seorang profesor biologi yang bernama David Stein Namun sebelum kita mulai untuk belajar kembali saya mengundang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga untuk beribadah bersama-sama Anda juga dapat mengambil Alkitab dan buku catatan Anda terutama jika Anda ingin mencatat Biarlah renungan yang kita baca, yang kita pelajari pada hari ini dapat menolong kita untuk menjadi lebih baik di dalam kehidupan dapat kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita dan terlebih lagi dapat kita praktekan di dalam kehidupan Judul renungan kita pada hari ini adalah Gulma Renungan kita terdapat di halaman 187 Mari kita baca bersama-sama Ayat intinya terdapat di dalam buku Matius di Matius 15 ayat 13 Firman Tuhan berkata Jawab Yesus Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya Sahabatku, judul renungan kita pada hari ini adalah Gulma Apa itu Gulma? Gulma adalah tanaman-tanaman liar Dan di dalam ayat inti yang kita baca tadi dikatakan Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapak di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya Mari kita baca renungan kita Sepanjang hidupnya Ayah mertua saya dari profesor biologi kita yang bernama David Stein Dia dikenal sebagai ahli kebun Sepengetahuan saya Ia tidak pernah tamat sekolah hortikultura resmi Jadi Mertua dari David Stein ini Dia tidak pernah sekolah di sekolah pertanian Tetapi semangat terbesarnya adalah berada di halaman atau di taman Dan dia selalu dengan setia merawat tanamannya Karena ia menghabiskan begitu banyak waktu bersama tanaman Ia memiliki perasaan untuk tanamannya yang tercinta Sahabatku Perlu kita ketahui yang pertama Tentu pendidikan adalah sesuatu yang penting Tetapi bukan Gelar di dalam bidang pendidikan tertentu Yang membuat seseorang bisa disanggupkan Untuk mengetahui mengenai pelajaran-pelajaran tertentu Karena sosok dari ayah mertua David Stein Seorang profesor biologi Ayah mertuanya tidak lulus Tidak sekolah di sekolah pertanian Atau sekolah-sekolah perkebunan yang lain Tetapi dia menghabiskan waktu banyak bersama dengan tanaman Nah Melalui bersama dengan tanaman Dia belajar juga untuk mencintai tanaman tersebut Dia setia untuk merawat tanaman Hingga disini dikatakan Ia bukan hanya memiliki perasaan untuk tanamannya yang tercinta Tetapi juga setiap kebutuhan tanaman Dia juga bisa mengenal setiap ancaman yang datang terhadap tanamannya Jumlah air, pupuk, dan sinar matahari yang optimal Dukungan tambahan Akan mengurangi rumpun Siput yang berlendir Hama Terus tantangan yang lain seperti ada kutu daun Kumbang, tikus, penyakit jamur atau bakteri Matanya sangat cepat untuk mendeteksi masalah yang ada Sahabatku Pelajaran pertama yang kita pelajari tadi adalah Bahwa ijazah tidak menjamin seseorang bisa dengan baik bekerja Tentu pendidikan penting Tapi yang paling penting tadi dan yang kita pelajari tentang Ayah Mertua dari David Stein adalah Kesetiaannya dalam merawat tanaman Dan kecintaannya dalam menjaga tanaman yang ada di sekitarnya Itu membuatnya bisa berhasil dalam mengurus tanaman Sahabatku pelajaran pertama yang kita dapat tadi adalah Kesetiaan dan kerja keras Serta kecintaan pada sesuatu yang kita kerjakan Walaupun mungkin awalnya itu tidak kita sukai Sahabatku Marilah kita belajar untuk mencintai pekerjaan yang kita lakukan Itu dapat menolong kita untuk bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut Pelajaran yang kedua yang kita pelajari adalah Sang Ayah Mertua ini Dia bisa tahu Masalah-masalah yang ada pada tanaman Entah itu siput yang berlendir Entah itu hama belalang Entah itu tikus Dia bisa mengetahuinya Dan dia bisa melakukan pencegahan yang secepatnya Pelajaran apa yang bisa kita ambil kira-kira dalam bidang ini Sahabatku banyak dari kita Para orang tua Yang tidak bisa mendeteksi masalah di sekitar kita Di saat anak kita sudah mulai gelagatnya aneh-aneh Sudah mulai suka menyendiri Sudah mulai suka pergi-pergi bersama teman Gantinya berada di rumah Atau menyempatkan waktu dengan orang tua Seringkali kita tidak cepat tanggap untuk berpikir dan melihat Apakah anak saya sudah mulai menyenangi kehidupan di luar Ketimbang bersama dengan keluarga Seringkali di saat kita melihat anak kita kayaknya sudah mulai Punya kesenangan sendiri Kita tidak cepat untuk menangkap apa yang sebenarnya sedang terjadi Apakah anak kita saat ini sedang terdorong Kepada pergaulan bebas yang sangat membahayakan di luar Di saat kita tidak terdorong Di saat kita tidak melihat masalah di sekitar kita dengan cepat Dan di saat masalah itu sudah semakin besar Mungkin anak kita sudah tidak bisa lagi terselamatkan Sudah terlalu jauh Sudah tidak lagi mencintai firman Tuhan Sudah tidak lagi mencintai untuk membaca firman Tuhan Menjadi anak yang baik Yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara Seringkali Masalah muncul karena kita tidak cepat tanggap dalam menyelesaikannya Sahabatku Inilah pelajaran yang sangat penting Yang kedua kita pelajari Biarlah kita melatih diri kita untuk lebih cepat Untuk menangkap Melihat masalah Dan menyelesaikannya Mari kita lanjut Yang membuat Bapak ini bisa melihat masalah dengan cepat Adalah karena Matanya telah terlatih Untuk mendeteksi masalah Seperti seorang dokter yang baik Ia tampak secara naluriah Mengetahui obat yang terbaik Hasilnya Kebunnya terus menerus indah Dan berlimpah-limpah buah-buahan Dan sayuran Yang bahkan memenangkan hadiah Selama 40 tahun Ia menjabat sebagai penjaga Di Memorial Fuller Sanitarium Dan hospital Di South Alleyboro Di Massachusetts Tanaman dan kebun sayur sendiri Menerima perhatian Dan kasih yang sama Dan setelah pensiun pun Lingkungan dimana ia tinggal Berubah menjadi kebun yang sangat indah Sahabatku Sangat dibutuhkan Sebuah latihan Untuk mengasah naluri Agar mengetahui Bukan hanya Masalah di sekitar kita Tapi juga mengetahui yang benar Dan yang salah Bapak ini Bahkan setelah dia pensiun Harusnya dia sudah tidak perlu repot-repot Untuk mengurusi kebun Dan taman Tapi dimanapun dia berada Lingkungan tempat tinggalnya Berubah menjadi kebun yang sangat indah Bukankah seharusnya Seperti itu pula Kehidupan dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus Seharusnya dimanapun kita berada Dimanapun kita tinggal Tempat kediaman kita Lokasi tempat tinggal kita Masyarakat di sekitarnya juga harusnya memperoleh berkat Dari apa yang kita lakukan Harusnya kehadiran kita Di tempat Lingkungan dimana kita berada Dapat menjadi sebuah berkat Bagi masyarakat disana Sahabatku Tentu hal ini sudah jarang terjadi Namun bukan berarti Kata terlambat bagi kita Dimanapun kita berada Marilah kita minta kepada Tuhan Seperti yang Tuhan janjikan Kepada keturunan dari Abraham Dimana setiap keturunannya berada Lingkungan masyarakat di sekitarnya Bahkan seluruh tempat Akan menjadi terberkati Tuhan rindu agar kehadiran kita menjadi berkat Bagi orang lain Bukan hanya berkat melalui memberikan materi Tapi menjadi berkat mungkin Di saat kita membagikan pengetahuan Tentang Mungkin tentang kesehatan Yang kita miliki Bagaimana untuk hidup sehat Bagaimana untuk mengatasi beberapa penyakit Atau mungkin menolong sahabat-sahabat kita Di saat mereka terbeban berat Menjadi pendengar yang setia Memberikan saran yang sesuai dengan firman Tuhan Sehingga mereka bisa bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan Itulah tiga pelajaran pertama yang kita pelajari Dalam renungan pada hari ini Mari kita lanjut lagi Sama seperti setiap tukang kebun Adam dan Hawa Sejak diusir dari Taman Eden Pergumulan terbesar mereka Adalah gulurma Di masa pensiun dari ibu dan ayah Mereka tinggal bersama kami Dan Saya jadi mempunyai kesempatan Untuk banyak belajar sebelum ia meninggal Saya ingat Setiap saat memperhatikan jarinya Yang terlatih untuk mencabuti rumput Bahkan rumput yang muda Di antara tanaman kacangnya Mendengar dentingan cangkul usangnya Menghantam kerikil sesekali Dan mendengarkan dia menjelaskan Bahwa gulma sebagai tanaman yang tumbuh Di tempat yang tidak tepat Secara sederhana Ayah saya ini tidak memberikan kesempatan Kepada gulma untuk bertumbuh Jadi tidak peduli Apapun tugasnya pada hari itu Entah disaat dia mengikat tomat Atau saat memupuk Butternut squash Atau disaat dia menyiangi mawar Jika ia melihat ada gulma Ia langsung mencabutnya Saat itu juga Bahkan disaat ia sedang mengenakan Jas dan dasi Setelah pulang dari gereja Ia akan tetap membungkuk Untuk mencabut gulma yang tumbuh Setiap hari Ia berpatroli di seluruh halaman dan kebun Dengan cepat mencabut dan menyerang gulma Dia tidak mengabaikan gulma yang tumbuh Sesekali Ia mengamati bahwa gulma tumbuh sepanjang waktu Mereka tumbuh lebih cepat Dari tanaman Yang ada di halaman Adalah lebih mudah untuk mencabut mereka Ketika akar mereka Masih sangat sedikit Jadi bayangkan Sang ayah ini Dia bekerja kapanpun Disaat dia melihat Ada gulma yang tumbuh Dia segera mencabutnya Dia tidak membiarkan Dan gulma itu tumbuh besar Dan jadi lebih sulit untuk dicabut Dan seperti yang dikatakan Gulma itu bertumbuh lebih cepat Daripada tanaman-tanaman yang lain Yang kita tanam Pelajaran apa yang bisa kita pelajari disini Mengapa Mengapa Bapak ini harus dengan Cepat Sigap Dan tepat Untuk mengambil gulma yang tumbuh Karena jika tidak Tanaman Dimana Yang dia tanam Akan mati Sahabatku Begitu juga Halnya dengan dosa Di dalam kehidupan kita Mungkin kita merasa bahwa Itu adalah dosa yang kecil Gak apa-apa deh Sesekali memanjakan diri Dengan melakukan hal-hal yang tidak baik Dengan menghabiskan waktu Sembarangan Dengan bermain video game Dengan menonton film-film yang tidak baik Kita sering berpikir Dan memaafkan diri kita bahwa Tidak apa-apalah Melakukan dosa Yang kecil Namun sahabatku Sama seperti gulma Walaupun dia terlihat kecil Tapi jika dibiarkan Dia akan bertumbuh besar Dan jauh lebih besar Sehingga menutupi tanaman Kehidupan kita Seringkali kita berpikir Itu hanya sesuatu masalah kecil Tapi tidak lama Dia akan terus bertumbuh Memenuhi lebih banyak Porsi dari pikiran kita Menghabiskan waktu kita Sehingga Keluarga Sahabat Teman-teman Bahkan kehidupan rohani kita Menjuri mati Sahabatku yang ada di rumah Hari ini Kita kembali diajak Untuk melihat Gulma-gulma spiritual Yang rohani Dalam kehidupan kita Yang menghambat Pertumbuhan kerohanian kita Mungkin Masih ada dosa-dosa Kesayangan yang masih Kita simpan Hari ini Mari kita minta Kepada Tuhan Agar kita bisa mencabutnya Dari kehidupan kita Kristus Ini banyak orang Banyak orang melakukan Baptisan dengan Banyak cara Tidak ada di dalam Firman Tuhan Itu adalah Gulma juga Yang harusnya kita buang Dari pemikiran Dari kehidupan Bahkan dari jemaat kita Atau mungkin kita Pernah melihat Hal-hal lain Yang pengajaran Yang tidak sesuai Dengan firman Tuhan Itu adalah Gulma Tanaman liar Yang muncul Kalau bukan dari Tuhan Dari mana? Dari sang musuh Si setan Yang selalu memberikan Berbagai cara Agar mengalihkan Pikiran kita Dari terang Kebenaran yang sejati Sahabatku marilah Kita singkirkan Gulma-gulma ini Karena betapa Menyenangkan Dan indah Jika kita memiliki Kepercayaan yang bebas Dari gulma Memiliki kehidupan Yang bebas Dari tanaman liar Pengganggu Yang seharusnya Kita bisa berjalan Terus menuju Perjalanan kita Menuju surga Namun ada banyak Pengalihan-pengalihan Perhatian Yang setan buat Gulma-gulma liar Untuk mengalihkan Pandangan kita dari Tuhan Sahabatku Biarlah satu kalimat ini Menjadi doa kita Pada hari ini Tuhan Keyakinan Asing apa Yang saya miliki Hal apa Yang tidak baik Yang saya sukai Pada saat ini Tolonglah Cabut Gulma Dari taman Pikiran saya Sekarang ini juga Sahabatku Biarlah ini juga Menjadi doa kita Pada hari ini Jangan lupa Bagikan pelajaran Tentang tanaman liar Atau gulma Yang kita pelajari Pada hari ini Dan mari kita hidupkan Di dalam kehidupan kita Masing-masing Sampai bertemu lagi Pemirsa Tuhan memberkati Dan Maranatha Pemirsa